Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya! Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Haji Ahmad Zarnawi Pasaribu bersama Forkopimda meninjau pelaksanaan vaksinasi masal yang digelar PTP Nusantara IV, PT Karya Agung Sawita dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Padang Lawas. Sasaran vaksinasi kali ini adalah karyawan beserta istri dan anak yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas dengan jumlah peserta vaksin mencapai 1.949 orang dengan melibatkan 11 tim vaksinator dari Dinas Kesehatan. Menurut Manajer Kebun PT Karya Agung Sawita, dengan diselenggarakannya vaksinasi masal ini diharapkan mampu mendorong laju pemberian vaksin dengan tepat sasaran yang menyentuh langsung kepada karyawan perusahaan. Hari ini tanggal 4 Agustus 2021 dilakukan program vaksinasi program vaksinasi Pemprovsu dengan GAPKI dengan jumlah pasien 1.150 orang. Agar selesai program vaksinasi ini dalam satu hari ini akan dilibatkan 8 orang tim dari proses mas yang ada di sekitar perkebunan kebunan kas sasaran. Sementara itu, Wakil Bupati Padang Lawas Haji Ahmad Zarnawi Pasaribu memberikan apresiasi kepada perusahaan dan berharap dengan diadakannya vaksinasi ini mampu menekan angka peningkatan penyebaran COVID-19 di Padang Lawas sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi karyawan untuk beraktivitas dan melaksanakan pekerjaan. Kami sangat mendukung adanya agenda ini tersebut dengan hubungan penuh dari teman-teman jenis kesehatan, jenis kesehatan, jenis kesehatan ada 11 jenis kesehatan yang terlibat langsung karena di titik ini insya Allah akan dilaksanakan vaksin asal sekitar 1.150 orang nanti di titik kedua, yaitu di PCPN 4 sekitar 799 orang nanti akan divaksin. Wakil Bupati Haji Ahmad Zarnawi Pasaribu juga berpesan kepada karyawan meski sudah menjalani vaksinasi dalam beraktivitas sehari-hari harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.